Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita masuk ke praktik untuk pertemuan ke lima yaitu praktik tentang identifikasi serangga dengan menggunakan kunci identifikasi yang tersedia bagi pengantar bahwa hampir 90% dari seluruh binis hewan itu adalah artropoda apa itu artropoda artropoda berasal dari kata artron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki dari bahasa Yunani nah hewan yang termasuk dalam film ini memiliki kaki yang beruas-ruas contohnya laba-laba pada materi praktikum kita hari ini hanya membicarakan serangga yang berperan sebagai faktor penyakit yaitu insekta dan yang kedua arah nida untuk klasifikasi insekta berdasarkan kelas dibagi menjadi dua subkelas pertama yaitu apterigota insekta yang tidak bersayap menjadi tiga ordo tisanura kolembola dan protura kedangan insekta yang bersayap atau peterigota jadi dibagi menjadi dua subkelas yang pertama adalah endopterigota yang terbagi menjadi empat ordo seperti lepideptera siponoptera lemanoptera dan klebtera sedangkan peterigota bersayap untuk subkelas exo-peterigota dibagi menjadi empat ordo juga yang pertama odonata esoptera plesoptera dan dermoptera kalau berdasarkan metamorfosisnya maka serangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola dan holometabola atau yang mengalami metamorfosis sempurna untuk serangga yang tidak mengalami morposis hidup sempurna atau hemimetabola terbagi menjadi lima bagian yang pertama adalah isoptera orthoptera odonata hemiptera dan homoptera jadi lima ordo ini sedangkan untuk holometabola terbagi menjadi enam ordo yaitu neroptera lepidoptera diptera kleoptera siponoptera dan himenoptera nah untuk isoptera sendiri apa contohnya contohnya adalah rayep untuk orthoptera masuk ke ordo ini seperti binatang ocowa belalang untuk odonata binatang capu hemiptera hemiptera termasuk di dalam golongan kutu musuk dan optera contohnya adalah kutu kepala kutu kepala sedangkan untuk neoptera contohnya undur-undur tahu ya binatang undur-undur jangan jalan yang mundur kemudian nepidoptera contohnya adalah kupu-kupu dari golongan kupu-kupu nah ini diptera diptera ini seperti lalat dan nyamuk kemudian ke leptera golongan kumbang siponeptera golongan pinjal jadi pinjal dan kutu itu adalah dua dua hewan yang berbeda dua ya jadi kalau kutu di golongan hemiptera maupun homoptera dengan siponeptera sekali lagi adalah dua hal yang berbeda siponeptera apa contohnya katanya seperti pinjal pinjal apa pinjal pinjal yang hidup di tikus pinjal kucing pinjal yang hidup di kucing nah ciri khasnya adalah kalau kutu itu tidak bisa melompat kalau pinjal itu bisa melompat jadi karakteristik kakinya yang berbeda dan yang terakhir adalah hemipedoptera ini adalah golongan lebah nah ini secara singkat bahwa Ordo Isoptera tadi saya sudah sampaikan ini termasuk ke dalam golongan rayap dan masuk ke dalam metamorfosis sempurna ya termasuk ke dalam metamorfosis sempurna hemimetabola hemimetabola berarti tidak sempurna ya maaf berarti hemimetabola Isoptera adalah metamorfosis yang tidak sempurna kemudian dia memiliki yaitu pasang sayap yang hampir sama bentuknya dan tipe mulut adalah tipe mulut menggigit ya ini contohnya adalah rayap untuk ortoptera yang masih masuk ke metamorfosis sudah kempurna contohnya adalah belalang kecowak yang krik ini adalah hewan-hewan yang masuk ke dalam ordo ortoptera modonata capung rajatnya hemiptera tadi saya sampaikan salah satu contohnya adalah kutubusuk dan ada walang sangit ya jadi tipe mulutnya adalah tipe menusuk dan membesar untuk homoptera tipe mulutnya menghisap contohnya berarti kutu kepala kutu kepala berarti dia tidak melompat ya sayap depan sayap belakang bentuk transfer tipe mulut menghisap kutu daun wareng coklat eh wareng coklat dan wareng hijau nah untuk yang berikutnya adalah yang mengalami metamorfosi sempurna yang tahu undur-undur lanjutnya lepidoptera untuk ini ada dua subordo untuk diketahui yang pertama adalah subordo rovalocera atau kebukus siang namanya cantik-cantik ada hamah kelapa hamah daun pisang kebukus kebukus pastur dan yang kedua adalah subordo heterosera atau kebukus malam yang ada pada malam hari contoh nengat nah ini untuk lepidoptera lanjutnya adalah diptera nah ini adalah order yang paling terkenal di kita ya bagi orang kesehatan lingkungan nah ordo diptera ini termasuk dia mengalami metator posisi sempurna tipe mulut ada yang jenis menusuk menghisap menjilat menjilat dan menghisap nah alat mulutnya disebut dengan probosis ya contohan disini adalah lalat nyamuk 4 spesies nyamuk ya ada anopelas stuilek aedes dan mansonia selanjutnya adalah keleptera keleptera ciri khasnya adalah sayap depan keras tebal mengandung jatanduk kalau kita bilang apa ya ampal ya nah itu jenis kleoptera kumbang kelapa kumbang beras itu termasuk ke dalam ordo kleoptera siponoptera kleoptera tadi sudah menyampaikan bahwa dia memiliki kaki yang kuat dan kaki ini berguna untuk meloncat sehingga antara pinjalan kutu adalah hal yang berbeda kalau kita bilang kutu kucing itu salah yang benar adalah pinjal pinjal kucing pinjal kucing atau senop palus pelis kalau di anjing senop palus tanis di tikus namanya senop selas copis nah ini yang menjadi perhatian terutama mereka yang bekerja di kkp di pelabuhan kaitannya dengan keberadaan tikus karena tikus dapat menularkan kuman pes akibat pinjal yang ada di dalam tubuhnya dan yang terakhir adalah himenoptera nah ini golongan lebah ya golongan lebah oke tadi itu insektal sekarang kita masuk ke arah lidah arah lidah itu menibuti kala jengking laba-laba tungau atau caplak nah jadi kebanyakan hewan ini bersifat parasit merugikan baik ke manusia hewan maupun tubuhannya arah lidah ini bersifat karnepora juga sekaligus sebagai predaktor tempat hidupnya ada di darat nah ada tiga ordo ada tiga ordo untuk arah lidah yang pertama adalah skorpionida skorpionida termasuk kalajengki arah lidah segala macam laba-laba laba-laba beracun parangtula ini masuk ke ordo arah lidah dan yang terakhir adalah aracina aracina ini nah ini caplak kudis menyebabkan menyakit kudis pada orang-orang yang jarang mandi kudis caplak kudis ini sangat menyukai mereka yang tidak menjaga kebersihan oke sekarang untuk praktikum kita pada hari ini mohon untuk menemukan atau mencari serangga di sekitar anda baik yang mengalami metamorfosis tidak sempurna maupun yang mengalami metamorfosis sempurna masing-masing lima jenis masing-masing lima jenis ya kalau tidak mampu saya turunkan jadi tiga jenis maksimal lima jenis minimal tiga jenis setelah menemukan serangga ini langkah berikutnya adalah mengidentifikasi serangga yang memiliki peran sebagai petak penyakit bagaimana cara mengidentifikasi serangga dapat menggunakan kunci identifikasi ya selanjutnya adalah urutkan mulai dari kelas ordo family genus dan spesies jadi urut-urutannya dari klasifikasi yang tinggi ke rendah nanti kita ketemu spesies apa ini misal tadi ambil alat berarti itu masuk ordo gitera ya kemudian turun-turun-turun sampai ke spesies musca domestica nah seperti itu ya pada praktikum ini juga saya coba membagikan atau share beberapa video mohon nanti disimak nanti disimak selanjutnya ada apa namanya itu ya aplikasi ada satu aplikasi yang bisa mengidentifikasi serangga kalau handphonenya mampu untuk diinstall aplikasi tersebut silahkan diinstall kalau tidak mampu atau hanya sebagai pengetahuan cukup dengan menggunakan kunci identifikasi oke nah itu materi praktikum kita pada hari ini terima kasih semoga bermanfaat tetap jaga jarak tetap pakai masker jaga kesehatan semoga kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya terima kasih bila itopi kolidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh